Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya membahas tentang cara install Laravel 7 di Ubuntu 20.04. Laravel ini adalah sebuah PHP Framework yang saat ini sangat populer di kalangan PHP Developer karena cepat dalam pengembangan, kalau mengerjakan sebuah proyek aplikasi web ini sangat membantu developer. Di sisi pengembangan Laravelnya pun sangat cepat pengembangannya. Karena sekarang itu sudah versi 7, itu dalam beberapa bulan selalu ada update. Ini website resminya, laravel.com Kalau mau belajar tutorialnya, videonya, ada di LaraCash Kita lihat di sini, ini Laravel Forge ini adalah ekosistem atau software lain pendukung dari Laravel Untuk Laravel Setahu saya yang baru itu Nova ini untuk bikin administration panelnya Kemudian ada juga Lumen, ini yang memakai micro frameworknya Jadi Laravel tapi versi micronya Misalnya digunakan ini untuk membuat API service Kemudian ada Homestead ini Sebuah virtual machine Yang isinya sudah siap untuk menjalankan Laravel Jadi servernya sudah siap Tapi dalam model sebuah virtual machine Baik, di sini saya buka halaman dokumentasi Ini kalau kita mau belajar dasar-dasarnya Ini dokumentasinya lengkap Kita cek di sini versinya Kalau butuh versi sebelumnya tinggal ganti versinya di sini Untuk instalasi, kita cek dulu requirementnya Kalau mau simple bisa pakai Laravel Homestead Tapi ini virtual machine Kalau perangkatnya tidak mampu Ya harus install manual seperti biasa Butuhnya PHP 725 Paling rendah atau terbaru Kemudian ini PHP extension yang dibutuhkan Lalu kita butuh juga composer untuk installannya Nanti install Laravelnya ada dua Bisa pakai Laravel installer Atau composer create project Untuk servernya versi development bisa pakai yang built-in PHP artisan serve Baik, di sini sudah ada VPS Ubuntu 20.04 Yang kita butuhkan pertama adalah PHP-nya Oke, PHP beserta extension yang dibutuhkan Oke, ini sudah terinstall Lalu kita install juga Composer Oke, ini sudah terinstall Jadi kita tinggal menjalankan Composer Create Project Laravel Slash Laravel Kemudian hasil projectnya nanti Mau diberi nama apa Directory-nya Misalnya My Web Kemudian Ini bisa langsung di-enter Kalau kita enter langsung Memakai versi terbaru Dari Laravel Kalau kita mau menentukan versi tertentu Misalnya versi 7 Kita bisa ketik 7x Kita bisa ketik 7x Bentar Oke, ini akan Ngeload semua Dependensi yang dibutuhkan untuk Laravel 7 Oke Ini sudah Selesai Ini saya pakai VPS Jadi Lancar Installannya Kalau pakai Teman-teman pakai komputer sendiri Pakai koneksi Pastikan koneksi internetnya Itu stabil Karena Composer ini Kalau nggak stabil internetnya Akan Error Biasanya Selanjutnya Ini saya jalankan di VPS Saya cek dulu Api public-nya Oke Kalau Di komputer sendiri Kita jalankan Ini Jalankan Server development-nya Development server-nya Kita bisa langsung Ketik seperti ini PHP Artisan Serve Oh, sorry Ini masuk dulu Ke directory-nya Ini Ini isinya Oke Kalau kita jalankan PHP Artisan Serve Nah, ini Menjalankan Development server PHP-nya versi 7.4.3 Cuma ini kan di VPS Saya tidak bisa ketik 12701 Itu kan IP local host IP local VPS Supaya Saya bisa akses Saya tambahkan opsi Server Sama dengan Saya bisa masukkan Langsung IP public-nya saja Atau Ini Jadi bisa diakses Dari IP mana saja Misalnya Di VPS ini banyak IP Bisa diakses Dari IP yang mana saja Kemudian Port Nah, ini default-nya 8000 Misalnya saya mau ganti ke 8080 Itu bisa Oke, ini bukan server ya Ini Host Nah, oke Sekarang Kita Coba Akses Masukkan IP-nya Dan Port-nya Nah Laravel Sudah aktif Versi Development Servernya Jadi Tanpa Webserver Apache atau Nginx Ini sudah Jalan untuk Development Servernya Ini Statusnya Kalau kita Akses halaman ini Dia akan tampilkan Statusnya Oke, jadi Seperti itu Caranya Installnya Cukup mudah Jadi tadi Install Dulu PHP-nya Ini Oke Beserta extension Yang dibutuhkan Lihat kembali lagi Dokumentasi Requirement-nya apa Kita pakai Laravel Versi berapa Butuhnya PHP Versi berapa Dan extension-nya Kemudian Kita install Composer Kalau dibuntu 20.24 ini Bisa langsung Install dari Repositorinya Ubuntu Kalau yang lain Harus install Download manual Composernya Lalu kita Jalankan Composer Create Project Ini nama Project akan Dibuat Kemudian ini Versi Laravel Terakhir Jalankan PHP Artisan Serve Kalau kita Di komputer Sendiri Localhost Jadinya Kalau Online Kita Ganti opsinya Jadi host Tambahkan host Tambahkan Opsi host Dan Port Sekian Selamat Mencoba